Kita mulai informasi pertama saudara, polisi berhasil menangkap dua pelaku pembobol rumah pegawai negeri sipil yang berada di Darul Imarah, Aceh Besar. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti ratusan mayam emas, surat berharga, serta sejumlah uang hasil penjualan barang curian. Aksi pencurian yang terjadi pada Kamis 13 Mei sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, saat itu rumah yang ditempati Ernie sedang dalam kondisi kosong. Kedua pelaku yang berhasil ditangkap yaitu Suh 29 tahun dan MW 33 tahun. Keduanya merupakan warga Sumatera Utara, ditangkap pada Jumat 1 Juni di lokasi berbeda di Sumatera Utara. Penangkapan kedua pelaku dilakukan personil Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh bersama Subdit Jatandras Dit Reskrimum Polda Aceh, sementara dua orang tersangka lainnya berinisial A masih menjadi DPU. Dari tangan tersangka polisi mengamankan sejumlah barang bukti, dua unit sepeda motor, handphone, serta pakaian yang dibeli menggunakan hasil penjualan emas curian tersebut. Terkait dengan hal ini, kita menerapkan pasal 363 atau WAP, pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman di sekitar 7 tahun. Kita akan lanjut melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang luar ma, bisa-bisa menangkap lagi yang satu, DPU, dan melakukan proses penyelidikan terhadap yang bersangkutan. Saat ini kedua tersangka berada di Polresta Banda Aceh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi juga terus melakukan pengejaran terhadap satu tersangka lainnya. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling kurang 7 tahun penjara.